Dewan Pimpinan Komisari DPK Perbarindo Buleleng Jumat siang kemarin melaksanakan penyemprotan, desinfektan, dan pembagian masker di sejumlah pasar di Buleleng. Hal ini sebagai bentuk turut serta Perbarindo berpartisipasi melawan COVID-19 dan bersinergi dengan PMK Buleleng. DPK Perbarindo Buleleng bekerjasama dengan PMK Buleleng melakukan penyemprotan, desinfektan, dan pembagian masker di tiga pasar umum di Buleleng. Kegiatan tersebut dihadiri langsung sekedar Buleleng Ketua DPD Perbarindo Bali serta sejumlah komisaris dan pengurus DPK Perbarindo Kabupaten Buleleng. Dalam penyemprotan dan pembagian masker kali ini, DPK Perbarindo Buleleng menyasar pasar kampung tinggi, pasar Buleleng, serta pasar anyar Singaraja. Ketua DPK Perbarindo Buleleng Loh Putu Ari Padmini menjelaskan kegiatan ini sesuai dengan komitmen bersama DPD Perbarindo Bali yang menyasar seluruh kompeten kota yang ada. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memutus sementara rantai penyebaran COVID-19 di Buleleng sehingga ekonomi bisa kembali bangkit. Selain melakukan penyemprotan dan pembagian masker, Perbarindo Buleleng juga sebelumnya telah melaksanakan pembagian sembako bagi warga yang kurang mampu. Kegiatan ini kan merupakan kelanjutan dari program DPD Perbarindo Bali seperti yang sudah dicanangkan kemarin bahwa Perbarindo berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam hal pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Nah kegiatan kami hari ini berawal dari sini mungkin nanti ke Pasar Buleleng, Pasar Buleleng dan Pasar Ranyar. Pasar Ranyar nanti akan terakhirnya di situ. Kemudian penyemprotan sendiri hari ini juga akan dilakukan di sekitar di lingkungan BPR-BPR yang menjadi anggota DPK Perbarindo. DPD Perbarindo juga akan berencana melakukan kegiatan musda dan Pasar Gotong Royong di Kabupaten Buleleng demi membantu pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi daerah. Selain itu juga DPD Perbarindo Bali berharap mendapat prioritas dalam program vaksinasi. Kemarin saya usulkan mau mengadakan rakerda. Saya usulkan agar bisa diadakan di Buleleng sehingga pemerintah Buleleng juga bisa bagaimana caranya ini saya masih pertimbangkan dulu. Pemerintah Buleleng mengizinkan enggak kami mengadakan rakerda di Buleleng sehingga hotel apa itu bisa terkenui sehingga nanti kami bisa melaksanakan apa yang namanya Pasar Gotong Royong. Jadi seluruh direksi yang 134 BPR kali 2 kalau itu turun ke Pasar Gotong Royong itu bisa juga membantu UMKM kita yang ada di Buleleng khususnya. Sementara itu Sekda Buleleng mengapresiasi langkah yang diambil DPK Perbarindo Buleleng yang mempunyai inisiatif membantu pemerintah kebuatan Buleleng untuk memerangi penyebaran COVID-19 di Buleleng. Hal ini diharapkan bisa ditiru oleh pihak-pihak lain serta bersinergi dengan pemerintah. Kegiatan saya merupakan apresiasi dari Satga Selada Perbarindo yang punya inisiatif membantu pemerintah Satga selama ini untuk melakukan penyemprotan ke Pasar Gotong Royong yang menjadi targetnya. Karena ini juga kita lakukan oleh seluruh BD yang ada di lingkupan Buleleng untuk membantu penjagaan penanggulaan COVID-19. Kita berterima kasih karena Perbarindo mengambil peran juga di dalam kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan serupa juga nantinya akan terus diagendakan oleh DPD Perbarindo Bali dengan menyasar daerah di kebupatan lainnya.